Intro Halo dan selamat pagi dimanapun kita berada semoga semuanya dalam keadaan yang sehat pada hari ini kita bersyukur serta berterima kasih pada Tuhan oleh karena berkatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan kemudian ada sukacita yang boleh kita rasakan pada hari ini melalui Renungan Harian Toraja edisi Kamis 22 Juni tahun 2023 namun sebelum itu mari kita persiapkan hati kita dan mari kita berdoa Ya Bapak kami yang ada dalam kerjaan sorga kami bersyukur kepadamu atas segala berkatmu terima kasih kami boleh merasakan berkatmu di pagi yang indah hari ini dan sekarang ya Tuhan kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan isi dari firmanmu berkati kami semoga firmanmu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami berkati setiap hambamu yang mendengarkan firmanmu ini sehingga kami boleh mengerti dan memaknai firmanmu ini di dalam setiap kehidupan kami inilah doa kami ya Tuhan inilah ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya, amin bacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab perjanjian lama yaitu kitab Masmur pasal 86 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13 doa minta pertolongan ayatnya yang ke-8 tidak ada seperti engkau diantara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang kau buat segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban engkau sendiri saja Allah tunjukkanlah kepada aku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu aku hendak bersyukur kepada mu ya Tuhan Allah ku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya sebabkah sesetiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah amin kerman Tuhan ya saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan tema perinduan kita pada hari ini yaitu tidak ada yang seperti engkau atau dalam bahasa Tuhan Raja ada seorang pemuda bernama Owen sedang mendekati seorang pemudi bernama Omi dengan segala upaya dan usaha Owen terus mendekati Omi dengan harapan bisa melulukan hatinya atau mendapatkan hatinya setelah berbagai usaha pendekatan yang dilakukan akhirnya Omi mau menerima cintanya disini Owen sering sekali mengatakan tidak ada yang seperti kamu ungkapan ini yang mengembarkan perbandingan Omi dengan orang lain bahwa Omi jauh lebih baik daripada yang lain nah sama seperti dalam renungan kita pada hari ini ungkapan penukasi itu juga diungkapkan oleh Daud dengan kesungguhan iman bahwa hanya Tuhan sajalah penolong hidupnya yang selalu mendengar doanya tidak ada yang seperti Tuhan diantara Allah Allah bukan hanya itu karya dan pertolongan Tuhan juga tidak bisa diberikan dari pihak manapun karena itu semua bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan dan meninggalkan Allah Allah mereka perbandingan yang jelas bahwa Allah Allah yang sering kali manusia andalkan tidak sebanding dengan Tuhan yang disembah Daud bahkan perbuatan dan karyanya dapat menarik orang-orang datang kepadanya untuk mengagumi karyanya yang begitu besar dan ajaib dengan demikian Daud dengan tegas mengatakan tidak ada yang seperti Tuhan hanya kepada Tuhanlah Daud terus menyendarkan hidupnya dan terus bersyukur hanya kepada Tuhan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita sebagai hamba Tuhan anak Tuhan terlebih sebagai ciptaan Tuhan harus menyadari bahwa pertolongan Tuhan terus kita rasakan dan alami dalam setiap kehidupan kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan hidup dan bersyukur kepada Tuhan tetapi Tuhan mau kita hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal baik dalam suka dan duka bukan masih mengandalkan ala-ala lain atau penyembahan berhala seperti uang jabatan, kebentaran, status sosial, dan lain-lain tidak ada yang dapat diseterakan dengan Tuhan di dunia ini semuanya adalah fana dan takluk di bawah kuasanya amin firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih terima kasih atas firmanmu yang boleh kami renungkan dan dengarkan pada hari ini dimana firmanmu ini mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada yang seperti engkau hanya engkau sadalah Tuhan kami Tuhan penolong kami dan ajarlah kami untuk senantiasa hanya bersyukur berserah dan menyembah kepada-Mu saja ya Tuhan kami yang merasa jauh darimu buatlah kami untuk dekat kepada-Mu ya Tuhan dan kiranya firmanmu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami terlebih boleh menjadi pedoman serta penuntun jalan kehidupan kami terima kasih banyak Tuhan terima kasih berkatilah setiap aktivitas kami pada hari ini jaga dan lindungilah kami dari segala marah bahaya biarlah aktivitas kami pada hari ini boleh berjalan sesuai dan setur dengan kehendakmu inilah yang menjaga doa kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati